Karena kan angkanya triliunan Yang diseritanya itu baru berapa sih? Kecil itu Tapi kan yang kita mau lihat adalah Itu kecil Saran kita dikejarlah jet itu kan Kan kalau di Vietnam aja dihukum mati kok disini Kok hanya mati gaya kan gitu ya Terseretnya suami Sandra Dewi, Harvey Mois Dalam skandal kasus megakorupsi PT Timah Tidak hanya terancam hukuman penjara Tetapi juga terancam dimiskinkan Jika sebelumnya Kejaksaan Agung Sudah menyita sejumlah aset Harvey Mois Dan memblokir sejumlah rekening yang bersangkutan Kini giliran aset sang istri Yang juga terancam disita oleh negara Iya, belakangan tersiar sebuah kabar Jika Sandra Dewi terancam akan kehilangan Toko perhiasan miliknya Seperti diketahui Selain dikenal luas sebagai artis ibu kota Sandra Dewi juga dikenal sebagai Salah satu pebisnis yang cukup sukses Perhiasan Sandra Dewi yang diberi nama Brand Sandra Dewi Gold Hanyalah salah satunya Konon, toko emas Sandra Dewi tersebut Menjual berbagai model perhiasan Dari mulai cincin, gelang, hingga kalung cantik Yang kerap disebut-sebut Mempunyai kadar emas lebih tinggi Jika dibanding dengan produk lainnya Yang beredar di pasaran Lantas, apa yang membuat Toko perhiasan Sandra Dewi Terancam ditutup Atau disita oleh negara Dalam hal ini Kejaksaan Agung Kami bangga bahwa konsistensi Dari teman-teman Terus mendorong kasus ini Terkait dengan Dugan Bisnis mas Milik dari SD Yang namanya adalah SD Gold Itu kita kan sudah Telisi, teliti Telisik Bahwa bisnis ini Diduga adalah bagian dari Aliran yang terkonsolidasi Pada dugaan tindak pidana Korupsi itu Itu terlihat bahwa Akhir-akhir ini Informasi terkait SD Gold Itu kan di Drop ya Dan itu Kita sudah dapatkan data-datanya Bahwa pada Line kelima Artinya lapis kelima Di antara Pemilik Konsolidasi Saham Dan atau Pemilik perusahaan Nanti akan ditemukan Orang-orang besar Ada tokoh Besar Yang Terkonsolidasi juga Dengan partai politik Ada nanti disitu Namun Memang Lapis-lapisnya luar biasa Jadi kita mau mengatakan Seperti ini Ini adalah Kasus yang sangat menarik Jika Kejaksaan Agung Melisiknya dengan cerik Seminimal-minimalnya 50 pesohor Akan udah ada beli Dari toko Seminimal-minimal Ini 50 orang Dengan asumsi Itu kan sudah hampir 6 tahun Dia buka SD Gold itu Dengan asumsi 10 orang aja Beli Satu tahun 10 orang aja Pesohor Beli Udah 50 orang Ada disini Cuman Yang beli ini Jadi agak capek Menjadi saksi Benarkah Anda Membeli di toko emas ini Kalau memang Toko emas ini Nanti di Kuatkan Dan diyakini Mendapat Atau teraliri Dari Uang TPPU Kasus korupsi ini Kan itu tinggal bagaimana penyidik Namun kita yakini Dan kita harus hormat kepada mereka Kebetulan kita juga komunikasi Mereka memang punya kemauan yang kuat Kalaupun mungkin Mungkin ada kemauan politik yang mengganggu Itu di level atas Kalau di level menengah ke bawah itu Waduh kuat sekali tuh Tenisnya Nah tinggal kita doa Mari bersama-sama nih Dari Indonesia Ngawal dan mendukung Pak Jaksa Agung Dan Pak Jaksa Agung Pidara Jam Supaya Pangkep tuh perusahaan-perusahaannya Kita tentu Tetap melakukan klarifikasi Tentu akan tetap melakukan penelusuran Mengenai siapa punya Nanti kita sampaikan Kalau udah ada penyitaan Pasti kita sampaikan Kalau memang miliknya Pasti kita cita Tapi yang jelas ya Semua harta benda Yang terkait dengan para tersangka Sudah kita lakukan pemblokiran Baik termasuk rekening Termasuk tanah Itu bangunan Kita sudah Berkomunikasi dengan pihak Terkait Dalam hari ini BPN dan Pihak perbankan Terkait dengan Aliran dan sebagainya Kami tidak bisa menjawab disini Semua kemungkinan Selalu kami buka Sepanjang alat buktinya ada Semua kemungkinan Tetap kami buka Sepanjang alat buktinya ada Kami tidak akan Belakangan Terungkap sebuah kabar Jika toko perhiasan Milik Sandra Dewi Disinyalir menjadi Tempat transaksi Sejumlah pesohor Yang diduga terlibat Dalam pusaran Kasus korupsi PT Timah Pegiat anti korupsi Iskandar Sitorus Bahkan menyebut Jika dalam waktu dekat ini Akan ada pesohor Sekelas menteri Yang ikut terseret Dalam pusaran Kasus korupsi PT Timah Yang merugikan Uang negara Hingga 271 triliun rupiah Lantas benarkah Mereka yang terjerat Kasus korupsi PT Timah Akan mendapat hukuman berat Nama-nama itu luar biasa Kita belanja dari Kementerian Hukum dan PAM data-data Lalu kita analisa Lalu kita pelajari Alur Kemudian bagaimana Mereka mendirikan korporasi Itu Banyak hal lainnya Ini ternyata masih kecil Terkait dengan Transaksi perdagangan Atau bisnis emasnya Istri ini kecil ini Nah Yang kita harapkan adalah Selain bahwa Dugan tindak bedana korupsi Ada dugan penyimpangan Kewenangan pada IUP pertambangan PT Timah Persiru TBK Nah ini yang terbaru Kami duga Kejaksaan Agung sudah Nyiapkan nih Ada Terbukti Aliran Dan jumlah uang Pada saat Tata niaga Atau Jual beli Ekspor Dari Timah Keluar negeri ini Kami yakin Kejaksaan Agung sudah pegang Nah disinilah nanti Mungkin Publik makin terkesima Dan makin salut Kepada Kejaksaan Agung Tentang jumlah uang Yang luar biasa besar Disini ada upaya Untuk membengkakkan Ongkos produksi Tetapi menekan Harga jual Keluar negeri Luar biasa ini Kami sedang menyiapkan data Karena Mudah-mudahan Di minggu depan Di akhir minggu depan Data-data Korporasi yang terkait disitu Dan Ada Mantan petinggi Sekelas menteri Terlibat disitu Kita akan ungkap Di minggu depan Lalu dikaitkan Kalau di Vietnam Aja dihukum mati Kok disini Kok hanya mati gaya Kan gitu ya Tapi untuk kasus 271 triliun Di Kasus tambang timah Itu hanya mati gaya Sementara doang Nah oleh karena itu Kepada Pak Jaksa Agung Bapak Ibu Penyidik di Jaksa Agung Kita berharap Agar Kasus ini Jangan lagi Dibuat Tidak sampai Pada Corporate Crime nya Ini sudah harus Sampai pada Kejahatan perusahaan Karena emang Luar biasa Bukan sekarang Ada debatable Marah sekarang Mau cuci tangan nih Orang yang harusnya Tersangka Tetapi belum Tersangkakan ya Mulai cuci tangan Bahwa tidak ada Dalam perusahaan Dan lain Udah Kita bisa nanti Buktikan kok Orang yang disebut Tidak terkait pada Perusahaan itu Sesungguhnya Dia adalah Pembeli perusahaan itu Belum ada Pernyataan resmi Kalau ada Nanti kita sampaikan Ini saya tegaskan ya Sekali lagi ya Itu banyak sekali Juga informasi Yang saya dengar Dan bahkan Yang menanyakan Kepada kami Itu adalah rumor Belum sampai Ketakut Dan penyidik Belum menyampaikan Hal seperti itu Kepada kami Belum ada informasi Seperti itu Jadi belum ada Informasi terkait Dengan orang Artis tadi ya Jadi saya tegaskan Itu hanya rumor Berarti dari Kejaksaan memang Belum ada Pernyataan terkait itu ya Belum ada Pernyataan resmi Kalau ada Nanti kita sampaikan Oke Kita lumungkan Setelah melakukan Penggeledahan Di apartemen mewah Milik Harvey Mois Belum lama ini Kejaksaan Agung Kembali melakukan Penyitaan aset Yang bersangkutan Kali ini Giliran Dua mobil mewah Harvey Mois Yang disita Oleh Kejaksaan Agung Dua mobil mewah tersebut Santer diberitakan Merupakan hadiah Harvey Mois Untuk sang istri Sandra Dewi Dua mobil mewah tersebut Cuman kalau memang disita ini Memang lebih capek Penyidik membuktikannya Kalau perampasan aset itu kan Bisa terkoneksi dengan cepat Alurnya bisa Sekali Klik Bisa bagaimana Nah intinya kita Memberi dukungan Dan kita harapkan Agar Kejaksaan Agung Jangan lagi takut-takut Kita sudah Hampir 180 orang Kita bisa jadi Saksi Dan 16 tersangka Ini kan perlu proses Perlu proses pemberkasa Perlu proses tadi Kemanggilan saksi Ahli Termasuk juga Penelusuran aset Ini kan butuh Waktu yang cukup lama Jadi sabar aja Tidak hanya Dua mobil mewah Publik juga mendorong Kejaksaan Agung Agar menyita Jet pribadi Harvey Mois Yang diduga kuat Disembunyikan Di salah satu bandara Di Singapura Terlebih Tersiar isu Yang menyebut Jika jet pribadi Harvey Mois Berulang kali Terdeteksi Melakukan aktivitas Penerbangan Di bandara Seletar Singapura Bandara tersebut Jamak diketahui Sebagai salah satu Bandara Yang konon Menjadi tempat Para konglomerat Terutama dari Asia Yang terlibat Skandal korupsi Untuk menyembunyikan Aset pribadinya Dan kini Publik menunggu Langkah berani Yang akan ditempuh Kejaksaan Agung Untuk menyita Jet pribadi Harvey Mois Tapi kan yang kita Mau lihat adalah Itu kecil Saran kita Dikejarlah jet itu Kabarnya jet itu Kan lagi di Singapura Nah iya Kan itu yang kita Okapkan bahwa Itu berada di Bandara Seletar Di Singapura 20 km Dari Changi Itu bandara tua Sejaman perang Kemerdekaan Perang Dunia Kedua Itu adalah bandara Yang dibangun Inggris Itu landasannya Panjangnya 2,7 km Lebarnya 1,2 km Itu 500an hektar Disitu transaksi Terbuka Dan di luar Kelajiman Transaksi Makanya kita Ungkap Dan Alhamdulillah Kejaksaan Agung Sudah menyasar Itu benar Ini nanti akan Mirip Kapa pesawat ini Akan Diambil Atau disita Mirip Kejadian Tindak bidana korupsi 1 ringgit Malaysia Itu mirip Jadi Kalau kondisi-kondisi ini Udah gak apa-apa Kita dukung aja Kejaksaan Agung Kita nanti Bagaimana Berharap agar Mungkin Ini akan Berdampak politik luas Tetapi Pak Presiden Jokowi kan udah dukung Tokoh-tokoh Negara kan sudah dukung Pemberasahan korupsi Itu harus dihabisin Tapi kalau Masih ada takut-takut Sayang juga gitu Namun kami Cermati Kan ini Kejaksaan Agung Sudah Menyita beberapa Semiliter Kalau gak salah Sudah empat Disita Semiliter Itu kan Nah berarti Udah bener Ini On the track Kejaksaan Agung Kita belum tahu Apakah jad Itu milik pribadinya Yang bersangkutan Atau tidak Sehingga Semua yang kita lakukan Yang kita Telusuri Tentu Butuh klarifikasi Kepada yang bersangkutan Kita tentu Tetap Lakukan klarifikasi Tentu Tetap Lakukan penelusuran Mengenai Siapa punya Nanti kita Sampaikan Kalau udah Ada penyitaan Pasti Kita sampaikan Kalau memang miliknya Pasti kita sampaikan Jetnya dia ini Kita temukan Diparkir di bandara Seletar Dan beraktivitas Di bandara itu Bandaranya ada Bandaranya itu Kurang lebih 20 km Dari Canggih Bandara itu Memang spesial Untuk Pesawat jet Pribadi Atau private Atau Penggunaan Pesawat di luar Pesawat komersial Kita belum tahu Apakah jet itu Milik pribadinya Yang bersangkutan Atau tidak Sehingga Semua yang kita lakukan Yang kita Telusuri Untuk Butuh verifikasi Pada yang bersangkutan Apapun yang kita lihat Di media sosial Termasuk juga Di informasi Yang kita terima Dari masyarakat Dan media Akan kita telusuri Dalam rangka aset risiko Dan kita akan terus Melakukan upaya-upaya Pengeledaan Di tempat lain Tentunya di kediaman Yang bersangkutan Termasuk Di dalam Dan di luar negeri Nah selesai sudah Cumi Lovers Saksikan terus Cumi Camp Indep Kabar lengkap Mendalam Dan akurat Dari Narasumber Terpercaya Dan jangan lupa Untuk like Subscribe Dan juga share Channel Youtube Cumi Cumi Terima kasih